Inilah kisah tentang Raden Rongko, putra panembahan Senopati yang sakti mantra guna. Suatu hari, panembahan Senopati memberi nama kepada adik-adiknya yang sudah dewasa. Raden Tompe diberi nama Pangeran Tumenggung Koko Panik. Raden Santri diberi nama Pangeran Singasari. Raden Jambu diberi gelar Pangeran Mangkubumi. Panembahan Senopati hanya mempunyai seorang putra keturunan istri dari Kalinyamat. Putra tadi bernama Raden Rongko. Dikisahkan bahwa Raden Rongko itu sangat sakti, kuat, teguh, berwatak pemarah, suka memukul. Sering menembeleng orang hingga remuk kepalanya lalu tewas. Ada orang penantang dari Banten, berniat menandingi kekuatan panembahan Senopati. Ia lalu ditemui oleh Raden Rongko dan saling mengadu kekuatan. Orang Banten tadi kalah, juga tewas karena ditembeleng. Setelah panembahan Senopati mengetahui kejadian tersebut, Raden Rongko lalu dipanggil dan dimarahi. Ia diperintahkan untuk memotong jempol kaki panembahan Senopati. Panembahan merasa sakit. Tangan Raden Rongko disentakkan, melesat. Raden Rongko sangat malu terhadap orang banyak. Lalu berniat pergi. Tidak mau lewat pintu gerbang, tetapi membentur pagar bata. Bagar jepol sebesar orang. Raden Rongko berniat pergi ke padi. Diperintahkan untuk disusul oleh panembahan Senopati supaya bersedia kembali. Yang menyusul malah disepak dengan kaki hingga meninggal. Raden Rongko lalu meneruskan perjalanannya ke padi. Berniat mengunjungi pamannya. Saat itu, Sang Adipati padi sedang duduk di balai pertemuan. Di depan balai itu ada batu besar. Sang Adipati setelah melihat keponakannya, segera melambaikan tangannya. Raden Rongko, karena kebetulan arahnya lurus dengan pamannya, dia tidak mau menghindari batu tadi. Batu itu ditubruk saja, meledak hancur berhamburan. Orang-orang di pati sangat kagum semuanya. Setelah lama tinggal di pati, Raden Rongko pulang ke Mataram. Di tengah perjalanan, melihat orang yang sedang bertapa, bersandar pada pohon asam. Lalu dipegang, terus disempal-sempal padanya sampai meninggal. Ia lalu melanjutkan perjalannya sampai ke Mataram. Panembahan Senopati yang sudah tahu kedatangan putranya, lalu memanggilnya, dan diperintahkan untuk berguru kepada Juru Martani. Supaya semakin bertambah kesaktian dan kepandian lainnya. Raden Rongko melaksanakan perintah ayahandanya, lalu berangkat ke rumah ayahnya, Juru Martani. Di dalam hatinya, Raden Rongko membatik. Aku ini sudah melebihi sesamaku. Masih diperintah berguru kepada ayah Juru. Apalagi yang harus saya pelajari. Perjalanannya sudah sampai ke rumah ayahnya. Giai Juru Martani waktu itu sedang sholat di masjid kecil. Raden Rongko menunggu duduk di trap masjid yang terbuat dari batu kumoloso. Batu tadi ditusuk-tusuk dengan jari oleh Raden Rongko. Rasanya seperti menusuk tanah lunak saja. Batu itu berlubang-lubang bekas tusukan jari. Setelah selesai sholat duhur, Giai Juru Martani keluar dari masjid. Ia terkejut melihat cucunya menusuk-nusukkan jari ke batu. Giai Juru Martani lalu berkata, Raden Rongko, Batu yang engkau tusuki dengan jari itu, Apa tidak keras? Batu tadi seketika menjadi keras, Ditusuk sudah tidak bisa lagi. Raden Rongko berkata dalam hatinya, Ternyata benar kata Ramanda. Aku diperintah berkuru kepada Eang Juru Martani. Sesungguhnya orang tua itu tidak boleh diungguli oleh orang yang lebih muda dalam ilmu kesaktian dan ilmu-ilmu lainnya. Lalu Raden Rongko mohon wejangan kepada Eangnya. Tanya ilmu yang kemudian diajarkan kepada cucunya itu. Setelah lama berkuru pada Eang Juru Martani, Raden Rongko meninggalkan rumah Eangnya, Kembali ke Mataram. Di dalam perjalanannya, Sampailah dia di desa Patalan. Di sana ada seekor ular yang amat besar dan ganas, Sering menelan orang. Mendengar berita itu, Datanglah Raden Rongko ke sana. Segera ular itu mematuh dan membelitnya, Namun Raden Rongko bertahan. Gikitan dan belitannya tidak dirasakan. Ular itu kemudian dipetop-petop hingga mati. Dia terus pulang. Sampai di tempat tinggalnya, Raden Rongko lalu sakit. Dan akhirnya meninggal dunia. Demikian kisah tentang Raden Rongko, Putra Panembahan Senopati, Dari Kerajaan Mataram, Yang kesaktianya luar biasa. ... Dari Kerajaan Mataram,